Rabu malam, layanan bus Transjakarta Koridor 13 diperpanjang hingga pukul 10 malam, yang sebelumnya hanya sampai pukul 7 malam. Koridor 13 melayani rute blok M Pancoran, Tosari hingga ke Ciledug. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, meninjau langsung kesiapan perpanjang jam operasional bus Transjakarta tersebut. Mulai dari penerangan jalan hingga petugas keamanan. Sandi pun sempat berkeliling menggunakan Transjakarta dari halte Tirta Yasa menuju Ciledug. Tercatat, pengguna bus Transjakarta Koridor 13 mencapai 17.500 orang per hari. Ditargetkan ke depannya mencapai 40.000 orang setiap harinya. Rabu siang proyek pembangunan bandaranya wujud Jakarta International Airport di Kulonprogo, Yogyakarta masih terus berlangsung. Proses pembogaran rumah warga hingga pemagaran terus dikerjakan. PT Angkasa Pura I kembali layangkan surat peringatan kedua kepada warga di Desa Gelagah, Kecamatan Temon. Warga diberikan waktu tujuh hari untuk mengosongkan lahannya. Jika tidak, rencananya surat peringatan ketiga akan diberikan pada 25 April mendatang. Warga tidak menggubri surat peringatan tersebut dan tetap kukuh tak akan menjual lahannya untuk bandara. Sejumlah masyarakat pesisir di Desa Celukan Bawang, Gerogah, Bali berunjuk rasa di tengah laut. Mereka menolak pembangunan pembangkit listrik tenaga uap tahap 2 dengan bahan bakar batu bara. Aksi penolakan ini mendapat dukungan dari kapal Greenpeace Rainbow Warrior. Mereka menilai pembangunan PLTU Celukan Bawang tahap 2 tak ramah lingkungan. Sementara itu, pihak General Energy Bali mengklaim pembangunan PLTU tahap 2 tidak akan menimbulkan polusi udara dan merusak lingkungan. Hal ini dikarenakan memakai teknologi terbarukan seperti PLTU tahap pertama yang sudah beroperasi. PLTU Celukan Bawang tahap kedua akan menyuplai listrik untuk Bali sebesar 660 megawatt. Sebanyak 40 perwakilan delegasi Chinese Taipei dan sejumlah jurnalis asing mendatangi Jakabaring Sports City Palembang, Sumatera Selatan. Rombongan ini datang untuk memantau persiapan venue ASEAN Games. Di antaranya venue tenis, bowling, sepatu roda, hingga Wisma Atlet. Mereka mengaku senang melihat persiapan yang dilakukan Palembang. Sebagai tuan rumah ASEAN Games, Palembang gencar mempersiapkan venue untuk 12 cabang olahraga. Semuanya dipusatkan di Jakabaring Sports City Palembang. ASEAN Games ke-18 akan digelar di Jakarta dan Palembang pada 18 Agustus hingga 2 September 2018. Tim Liputan melaporkan untuk NET.